Nah, biar saya paling atas bikin videonya ya. Di dalam komentar dia mengenai survei. Ya tah? Mimpi kali ya, Demokrat PKB paling tinggi. Makanya Otara, tidur jangan terlalu miring. Terlalu miring, gak bisa balik. Otaknya jadi berfungsi cuma sebelah. Jadi ini coy, ya. Pasar gaul gue. Surpay minggu terakhir kemarin, Mei 2022, 1749, adalah ini. Ya Otara, lo jangan tegang-tegang. Nih, ini yang asli. Hampir keseluruhan media sosial, media pos, mengenai ini, AHY atau Demokrat, cuma 5 persen, paling tinggi 7 persen. PDI tetap 38 persen. Jadi buat lo, ya, ambil dulu obat penurunan panas. Saya akan kembali ke balik layar, mengenai elektabilitas keseluruhan media news, ya. Supaya pemberitaan itu gak digiring, dibohongin, ya. Itu entah kapan kamu buatnya, tahun kapan itu sebenarnya. Calon kader sampah dari TikTok, calon kader AHY itu. AHY tunggal sekarang ini, oke. Sebentar, saya ambil yang lain. Oke, ini. Demokrat itu, ya, keseluruhan Demokrat, ya, bukan AHY doang, ya. AHY Demokrat itu udah terbelam, jadi dua kubu, ya. 5 persen, ya. Tuh. Ini, tanggal, kemarin minggu, ya, baru tiga hari lalu, ya. Jadi, tertinggi, 18,4, tetap PDIP, Halo, Ajeng dan Otara, cepat-cepat, minum obat penurun panas, ya. Sebentar, saya ambilkan lagi dari media lainnya. Nah, ini juga ada dari liputan 6, tertinggi juga PDI, ya. Jangan bohong, loh, ya. Demokrat cuma dapat, 7 persen, itu 18 persen, PDI. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.